Seratus tiga koma tiga Kali mata Kauan bingka islami Karimata saat ini sedang berada di Masjid Jamu Semenep Dan masjid ini didirikan pada tahun 1779-1787 Yang merupakan masjid peninggalan keraton yang memiliki kedudukan sebagai masjid negara keraton Semenep Dan masjid ini arsitekturnya merupakan dari Cina ya, yakni Laupiango Seperti apa keindahannya? Mari ikuti saya Masjid Jami Panembahan Somala atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Jami Semenep Merupakan salah satu dari 10 bangunan masjid tertua yang mempunyai arsitektur khas di Nusantara Masjid Jami atau Masjid Agung Semenep adalah sebuah masjid yang berada di Kabupaten Semenep Jawa Timur Dan berdiri menghadap alun-alun Semenep yang menjadi simbol masuknya Islam di Kabupaten Semenep Masjid Agung Semenep saat ini telah menjadi salah satu landmark di Pulau Madura Dibangun pada pemerintahan Panembahan Somala, penguasa negeri Sungenep 31 Dan dibangun setelah pembangunan kompleks keraton Semenep dengan arsitek yang sama, yakni Laupiango Menurut catatan sejarah Semenep, pembangunan Masjid Jami Semenep ini dimulai pada tahun 1779 Masehi dan selesai 1787 Masehi Bangunan ini merupakan salah satu bangunan pendukung keraton, yakni sebagai tempat ibadah bagi keluarga keraton dan masyarakat Masjid ini adalah masjid kedua yang dibangun oleh keluarga keraton Dimana sebelumnya kompleks masjid berada tepat di belakang keraton yang lebih dikenal dengan nama Masjid Telaju Yang dibangun oleh Kanjeng Raden Tumenggung Aryo Anggadipa, yakni penguasa Semenep 21 Begini ya sebenarnya kita tahu bahwa Masjid Jami itu salah satu masjid yang memiliki arsitektur terunik di Indonesia Dan kita tahu sekitar tahun 1700-an ketika Tirto Negoro itu meninggal dunia Kemudian Adipati Semenep digantikan oleh istrinya yang namanya Raden Ayu Rasmana Tirto Negoro itu Nah sejak saat itulah mencoba untuk mau membangun tempat ibadah Karena Masjid Laju yang kita kenal, jadi Masjid Laju itu ada di utaranya Pendopoeng sekarang Sudah tidak bisa menyampung masyarakat lagi Nah entah kenapa kemudian Pandemban Somala ini, Pandemban Somala ini kita kenal itu adalah keturunan dari Pinter Saud Kemudian pemerintahan Pinter Saud dengan Raden Ayu Rasmana Tirto Negoro ini ingin mendirikan masjid Sebagaimana saya katakan tadi bahwa Masjid Laju sudah tidak bisa menampung Kita kenal masyarakat Semenep dengan Masjid Laju, memang kekil ya Arsitektur bangunan masjid sendiri secara garis besar banyak dipengaruhi unsur kebudayaan Tiongkok, Eropa, Jawa, dan Madura Salah satunya pada pintu gerbang, pintu masuk utama masjid yang corak arsitekturnya bernuansa kebudayaan Tiongkok Untuk bangunan utama masjid secara keseluruhan terpengaruh budaya Jawa pada bagian atap dan budaya Madura pada pewarnaan pintu utama dan jendela masjid Sedangkan interior masjid lebih cenderung bernuansa kebudayaan Tiongkok pada bagian mihrab Makanya kalau kita lihat arsitektur Masjid Jami itu sampai sekarang ada perpaduan Arab, Eropa, China, kemudian ada Maduranya dan juga ada filosofinya Itu kenapa dan bagaimana Laut Piyangun itu ditunjuk oleh Raden Ayuras Manatir Tiongkok dan keturunannya untuk menjadi arsitek Masjid Jami dan Ndobo Masjid ini juga dilengkapi dengan minaret yang desain arsitekturnya terpengaruh dari kebudayaan Portugis Minaretnya mempunyai tinggi 50 meter terdapat di sebelah barat masjid dan dibangun pada pemerintahan Kanjeng Pangeran Arya Pratingkusuma Di kanan dan kiri pagar utama yang masif juga terdapat bangunan berbentuk kubah Pada masa pemerintahan Kanjeng Tumenggung Arya Prabu Winata Pagar utama yang cenderung masif dan tertutup di mana sebuluannya dimaksud untuk menjaga ketenangan jemaah dalam menjalankan ibadah diubah total Berganti pagar besi Jadi ini ya salah satu karya dari Laut Piyangun Masjid Jami yang dibangun pada tahun 1779 sampai tahun 1787 Jadi ini salah satu karya dan di dalam itu masih asli, masih original Jadi inilah yang saya katakan bahwa arsitekturnya ini adalah Laut Piyangun Dan bangunan ini masih asli Bangunan ini masih asli Cuman yang tidak asli cuma pagarnya Kalau pagar dulu, pagar itu dulu tertutup ya Jadi pagar itu dulu tertutup Tapi ketika terakhir, jamannya Prabu Winoto Adipati Sumedep terakhir sebelum kemerdekaan tahun 1945 Pagar itu diubah menjadi pagar besi yang terbuka Kalau dulu tertutup Jadi ini yang saya katakan karya dari Laut Piyangun Ukiran Jawa dalam pengaruh berbagai budaya Menghiasi 10 jendela dan 9 pintu besarnya Bila diperhatikan, ukiran di pintu utama masjid dipengaruhi budaya Cina dengan penggunaan warna-warna cerah Di samping pintu depan masjid Sumedep Terdapat jam duduk ukuran besar Bermerek Jonghans Di atas pintu tersebut Terdapat prasasti beraksara Arab dan Jawa Di dalam masjid terdapat 13 pilar yang begitu besar Yang mengartikan rukun sholat Bagian luar terdapat 20 pilar Dan 2 tempat khotbah yang begitu indah Dan di atas tempat khotbah tersebut Terdapat sebuah pedang yang berasal dari Irak Awalnya pedang tersebut terdapat 2 buah Namun salah satunya hilang dan tidak pernah kembali Nah sampai sekarang Sebenarnya Masjid Jame itu menjadi cagar budaya Dan itu filosofinya luar biasa Jadi ada 3 undaan-undaan itu kan kita kenal di zaman Wali Songo kan Apa ya Kubah masjidnya kan tidak seperti sekarang, tidak bundar Jadi ada 3 undukan Bahkan di Labeng Miesem ada 3 undukan Itu filosofinya kan Syariat, tarekat, hakikat, makrifat di ujungnya Itu filosofinya yang sangat luar biasa Dan di dalam juga banyak keramik-keramik Cina yang asjidnya seperti itu Sampai sekarang originalitasnya ya hampir 90% Cuma ada tambahan di luar itu Tambahan untuk Jame yang tidak tertampung Asli semua itu Bahkan prasesti-prasestinya ada di sana Bahkan kubahnya itu Ya sangat asli Cuma lantainya aja yang diganti itu ya Karena kondisi jaman dan semacamnya Jadi terawat lah untuk peninggalan itu Bahkan di Pendopo juga kan baru sekitar 4 bulan yang lalu direhab Karena memang kondisi alam meroboh Tapi kondisinya ya tetap kita melihatnya tetap seperti itu Tetap seperti yang asli Masjid Jami dan sekelilingnya memakai pagar tembok Dengan pintu gerbang berbentuk gapura Pintu masjid Jami berbentuk gapura Yang asal katanya Berasal dari bahasa Arab Yani hovura Yang artinya tempat pengampunan Gapura ini syarat akan ornamen Yang mempunyai banyak filosofi Sebagai salah satu harapan dari sang penembahan Kepada rakyatnya Ketika menjalankan ibadah Di atas gapura tersebut Terdapat ornamen berbentuk dua lubang Tanpa penutup Keduanya diibaratkan dua mata manusia Yang sedang melihat Lalu di atasnya Juga terdapat ornamen segi lima Memanjang ke atas Dibaratkan sebagai manusia Yang sedang duduk dengan rapi Menghadap ke arah kiblat Dan dipisahkan oleh sebuah pintu masuk Keluar masjid Yang mengisaratkan Bahwa apabila masuk atau keluar masjid Harus memakai tata kerama Dan harus melihat Jangan sampai memisahkan kedua orang jemaah Yang sedang duduk bersama Dan ketika imam masjid keluar Menuju mimbar Janganlah berjalan Melangkahi leher seseorang Di kanan kiri gapura Juga terdapat dua pintu Berbentuk lengkung Keduanya mengibaratkan Sebagai kedua telinga manusia Yang dimaksudkan Agar para jemaah masjid Ketika berkumandangnya azan Bacaan Al-Quran Ataupun disampaikan khutbah Dengan harapan Bersikap bijak Untuk tidak berbicara Dan mendengarkannya dengan seksama Di sekeliling gapura Juga terdapat ornamen rantai Hal itu dimaksudkan Agar kaum muslim Haruslah menjaga Ikatan uhwah islamia Agar tidak bercerai berai Terima kasih telah menonton Jangan lupa Untuk berkomentar Klik suka Dan berlangganan Thanks for watching Don't forget to comment Like And subscribe Dan berlangganan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton